Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, nama budaya, salam kebajikan, om swastiastu, sarfe Saya akan memperkenalkan diri saya, nama saya Yustinus Silojebarus Sebagai guru seni budaya pada Satuan Pendidikan SMA Negeri 6 Poceranaka Kabupaten Manggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan pada Universitas Negeri Semarang Berikut ini saya akan tunjukkan identitas saya, bahwa saya adalah benar-benar mahasiswa PPG Universitas Semarang Baik, Bapak Ibu yang saya hormati Berikut ini akan saya tampilkan video hasil uji kinerja saya Semoga apa yang saya lakukan bisa berkenan pada hati Bapak Ibu Salam budaya Selamat pagi anak-anakku sekalian Selamat pagi Apa kabar ini sehat? Sehat Oke, hari ini kita akan melalui kita kebelah dari kitab ke materi yang baru Jadi sebelum memulai segala sesatunya Saya minta Tayo untuk memimpin kita dalam doa Selamat pagi anak-anakku sekalian Selamat pagi anak-anakku sekalian Selamat pagi anak-anakku sekalian Selamat pagi anak-anakku sekalian Oke, silahkan duduk Ya, para pikannya dulu coba lihat sekitar mungkin ada kotoran Kalau ada, jangan luang kotoran-kotoran ya Luang kotoran-kotoran Baik Ada yang tidak ada ya? Ada yang semua Hari ini kita akan belajar Kita akan berani ke pokok pembahasan baru yaitu tentang sinimu Sinimu Teman-teman khusus kita akan belajar bagaimana cara mengubah Semoga lihat di alaman 28 Mengubah Mengubah Itu tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran Di atasnya ada kompetensi dasar dan di atas pencapaian Kita fokus ke yang C, tujuan pembelajaran Setelah mengikuti proses pembelajaran ini Peserta didik atau kalian semua diharapkan mampu Yang pertama, mengolah informasi terkait konsep mengubah musik dengan? Dengan musik Kalian lebih mampu Mengungkapkan konsep-konsep Seperti apa itu? Mengubah? Mengubah musik Tentu dengan teman-teman Yang kedua, memanami konsep mengubah musik dengan? Kalian tidak hanya mampu mengetahui Tetapi juga Kalian memang? Memah Ya Tahu kalian paham itu Berbeda ya Orang yang tahu belum tentu Pak? Paham Orang yang paham sudah pasti? Tahu Tahu ya Misalnya Omin ya Saya tahu Omin Tahu Tapi saya tidak paham tentang dia itu seperti apa ya Omin itu seperti apa Demikian juga dalam kaitannya dengan pembelajaran musik Kalian tidak hanya tahu nada Dominant song Tetapi juga kalian paham Bukan keterkaitan Bari ketiga nada Tersebut Ya Baik Yang berikut Mendeskripsikan konsep Mengubah musik dengan? Baik Mendeskripsikan Berarti kalian mampu Menjelaskan kembali Ya Menerangkan kembak Menerangkan kembali Apa yang kalian sudah Lajarnya Baik Sampai sini ada pertanyaan? Baik Baik Untuk apa kita belajar tentang menerangkan musik? Ya Untuk apa? Kira-kira Untuk apa kita belajar tentang menerangkan musik? Sudah mengetahui kalian menerangkan musik Supaya mengetahui apa? Kalian menerangkan Keandilan kalian dalam musik Tepuk tangan untuk menerangkan Ada lagi? Kalian menerangkan musik Untuk apa kita belajar menerangkan musik? Ya Ya Arie? Supaya menambah kreatifitas Ya Supaya menambah kreatifitas Balan di? Tentu kreatifitas Balan kaitannya dengan karya senimu Karya senimu Ayo Dari perempuan-perempuan yang sakit Untuk mengetahui usur-usur dalam karya musik Untuk mengetahui usur-usur dalam karya seribu Yang karya sebutkan usur penuh Saya akan kaitkan dengan apa yang akan kamu belajar Dengan kenyataan di kehidupan saya Di lingkungan sering latihan kor Ada yang sekarang disemukan latihan kor Ada Ada kertas-kertas Ada Kira-kira Dalam waktu 2 tahun terakhir Berapa lagu baru yang ada di belajar Ada 3 lagu-lagu baru Karena kalau saya perhatikan disini Lagunya di gereja itu Tuhan berkenan pada yang itu lagu dan lulus gak ya? Ya Saya pikir kalau orang lulus setiap ke gereja Pasti pusing dulu ya? Lalu yang sama Kedepat antan Setiap lalu naik tadi Lagu itu pasti selalu ada ya tidak? Iya Karena tidak ada lagu yang lain Karena Minimnya orang yang lalu buangmu Nah sekarang adalah saatnya kalian belajar Bagaimana membuat lagu-lagu baru? Bagaimana mengalansi men lagu-lagu ke dalam untuk yang baru? Yang baru Sebelum kita berbicara banyak tentang apa itu mengubah musik Seperti apa teknik dan cara-caraannya Kita coba kembali ke belakang Kembali ke kelas-kelas sebelumnya Tentunya kalian sudah mengalami pembelajaran tentang senimu Senimu Kira-kira apa itu musik menurut? Kalian Siapa? Oke Silahkan Musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara di karakter Ya Musik itu seni menyusun nada atau suara? Suara Ada lagi apa ya? Ya Ari Senimu sih adalah contoh iringan yang membuat sebuah musik yang berjaya berbicara Ya iringan yang dapat mempengaruhi ekspresi seseorang Senimu sih adalah sesuatu kaksim karena seni dunia Karena buku melakukan komposisi untuk mengungkapkan pikiran dan pasangan Ya seni itu sesuatu yang diungkapkan dalam bentuk lagu atau komposisi untuk mengungkapkan pak Siapa lagi? Ya silahkan Senimu sih tidak ada kakak-kakak seni yang mempengaruhi ekspresi seseorang untuk mengungkapkan pikiran dan pasangan Ya Perasaan yang disampaikan melalui media bunyi atau suara? Suara Suara Selim Siara yang disusun sedemikian rupas dan hingga meratu rilama Lalu dandak daerah kehargaan di sana Ya suara yang disusun sedemikian rupas sehingga Apa ini? Sehingga meratu rilama lalu dandak dan kehargaan di sana Sehingga menghasilkan suara berupa lagu atau dandak yang harus disebutkan Semua yang kalian sebutkan itu tidak salah ya Namun disini bapak akan meluruskan atau menjelaskan kepada kalian seperti apa musik itu sebenarnya Musik itu yang pertama mengungkapkan ekspresi seseorang Dia itu bahasa jiwa Sesuatu yang berasal dari nurani Sesuatu yang berasal dari jiwa sesuatu Sesuatu Yang dituangkan melalui bunyi Melalui apa? Bunyi Bunyi ini salah satu kata kunci dari musik itu Ada musik yang tidak berbunyi? Tidak ada ya Bunyi itu adalah musik Musik Sesuatu yang diungkapkan melalui media bunyi Yang disusun setingkat rupa Ada yang disusun komposisi tadi? Ya Komposisi itu suruh? Susun Yang disusun secara hati Sehingga menghasilkan suatu nada atau bunyi yang haro? Harmonis Harmonis Nah apa itu harmonis? Harmonis Apabil sebuah contoh sebuah analogi Tayo dan Inak adalah pasangan suami istri Mereka sangat harmonis Apa harmonis? Ya rukun Apalagi saya itu? Astur Apalagi saya Astur những Genie Huala Menurang Orang dikatakan dokunt Orang dikatakan tujuan Orang dikatakan Astur Kalau siananya Tayo mau nyalainya ke rutin Merah Menurang 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 lalu Tayo mau beli bakso, Juna mau beli? itu analoginya, kiri-kiri harus disitu apa? Ayo, ko, Ko, ko empat, Nolong denncé kantor sampai, atas tzedakah ini? selamat menonton kamu bunyi mi, kamu bunyi do do, iii, 3 ayah do, iii, 3 ayah do, iii, 3 ayah do, iii, 3 ayah kamu, tambahin kamu kamu tambahin, kamu gara-gara supaya kamu tau dalam dalam mana aja harmonis seperti apa do, iii, 3 ayah do, iii, 3 ayah iii, 3 ayah iii, 3 ayah iii, 3 ayah tiga ayah do, iii, 3 kamu, so, kamu 4, tiga ayah so, 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 so tiga ayah so, tiga ayah do, iii, 3 ayah Sekarang kamu dengati bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Itulah harmoni Nada yang berbeda Orang yang berbeda Karena memiliki sesuatu keterkaitan Maka terlihat rambut Sedemikian juga dalam nada yang baru kalian ya? Baik, coba kita lihat di buku Ada gambar itu di halaman 29, coba lihat Di situ ada gambar nada ya Gampang lupa? Masih Yang awalnya itu ada satu? Satu nada ya Satu nada? Masih Yang kedua? Dua Dan yang ketiga? Dua Baik, sebelum lebih jauh Supaya tidak kebola Di belakang satu pak sudah ngambarkan tentang notasi pak Di sini pak akan coba ambarkan kembali Coba perhatikan di papan tulis Ini nama tulis apa? Kunci? Kunci? Ya Kita perhatikan kebolaan tulis Sebelum perhatikan kebolaan tulis Lihat kembali nada yang ada pada gambar itu Sudah lihat? Sudah lihat? Sudah lihat? Sudah Baik, anak-anakku sekalian Gambar itu menggambarkan tentang seperti apa itu mengubahmu? Mengubah musik Musik yang tadinya satu menjadi? Dua Dua Yang tadinya dua menjadi? Tiga Tiga Namun sebelum kita lebih jauh tentang itu Kita lihat kembali ke notasi pak Notasi pak Lupakan ini dulu Kita kembali ke bentuk dan nilai nol Apa? Bentuk dan nilai nol Bentuk dan? Nilai nol Nilai nol Contohnya Bukan dan kembali Menang kalau jangan lupa Tidak 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 Ini namanya not penuh Bentuk nama Daniela Ini namanya not penuh Penuh atau not satu Not penuh atau not apa? Nilainya 4 ketuk Nilainya berapa ketuk? 4 ketuk Artinya Coba tepuk 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Itu not penuh atau not satu? Not satu Oke Nilainya not penuh Ini not setengah Apa? Not setengah Not setengah Not setengah Nilainya? 2 ketuk 2 ketuk Tepuk tangan pertama Not setengah Nilainya 2 ketuk Artinya kalian dibunyi karya seperti ini 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bisa mengerti? Bisa Bisa? Bisa Coba sekali lagi Sama-sama Tiga ayat 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Oke Sudah Itu not setengah Baik Sekarang Not 1x4 Nilainya 1 ketuk Ketuk Coba Siapa yang bisa? Nilainya 1 ketuk Ayo Logika berbagi Kalau begini Ini 4 Coba Tinginkan yang yang baik Ayo Buat ataukah kalian berpikir Ini not 4 1,2,3,4 itu not 4 ke? pukulnya 1 kali bunyinya sampai 4 ke? artinya begini itu kalau dibuat? di? oh ini pernah aku bilang ini 1 3 tapi yang lebih karet atau lebih satu kalau not 1,2 atau not setengah bunyinya begini begitu ya kalau not 1,4 seperti apa bunyinya? kalau dibuat? 1,2,2 ada yang lain? 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 coba Nuh coba 2,3 lo ada yang lain? coba hari? lihat ya ini saya main ini saya main not 4 3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 saya main not setengah 1,2,4,2,3,4 gimana kan lu? 1,4 1,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 bisa menerti? bisa bisa lanjut sekarang kalau tadi yang di atas 3 di atas ini kelihatan lebih sedalamannya sekarang masuk ke sini ini not 7 8 8 ini lainnya setengah ketuk berarti dia turunan dari yang satu tadi kalau satu itu pas tadi notasi 1,2,3,4 kalau setengah berarti ya dicempat lagi 1,2,3,4 ya kan? itu not super 1,2,3,4 kita jangan dulu ke 1.16, karena ini kita akan fokus ke sudah bisa lihat? oke kembali ke buku kembali ke buku tadinya hanya terdapat 1,0 tadinya hanya terdapat 1,1 notasi saja hanya terdapat 1 notasi yaitu Nada apa ya? Nada? Do ya? Do pada natasi balok Terdapat pada guys Pantai pertama bagian bawah Nada? Nada apa? Do Ini? Di atas do ada apa? Re Terus? Re Terus? Sa La Terus? Sol Terus? La La Terus? Si Sampai di sini ya Sampai di tengah-tengah ini Jadi ini ke bawah semua Di atas ini? Do ya? Coba Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Kenapa kita kunjungnya satu-satu? Kenapa begini? Kenapa begini? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Kenapa? Kenapa ketuknya hanya satu-satu? Karena dia yang dalam? Sebaran? Sebaran Karena dia yang dalam satu-perempat Ketuknya hanya satu? Satu Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Oke Kita masuk lebih dalam lagi tentang bateri mengubah? Mengubah 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 musik Seperti apa itu mengubah musik? Mungkin kalian bertanya Apa yang tidak mengubah musik? Seperti apa? Yang pertama yang harus kalian paham adalah notasi Notasi Yang kedua setelah notasi yang harus kalian paham adalah akor Apa? Akor 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 itu perpaduan Tiga nada akalobi Akor itu perpaduan tiga nada akalobi Yang menghasilkan bunyi yang harmonis Yang menghasilkan bunyi yang harmonis Lihat Disini contoh akor Yang paham sekarang mungkin kalian pernah lihat Kalian lihat namanya di sini Ini akor nada apa ini? C ya C atau Di notasinya Do Ini notasinya Ini sebelum menjadi akor Jadi setiap tabi pada gitar ini ada nada? Ada nada Sekarang nada ini masih berbentuk saat? Satu Satu yang itu itu yang kalian lihat di ambar itu Masih berbentuk saat? Satu Lalu paham ini lagi yang masih satu Yang mana yang di atas ujung tulis Disitu Ini dapai kelima ya Dapai kelima ya Dapai kelima itu mana? La Dapai kelima ya tulis tulis, kamu tulis dulu nana ketiga itu sol sol setelah itu si nana kedua apa? sampai kedua si si ya selesai yang pertama ini dapet pertama ya pertama di bawah ujung mi yang tersebut tadi nada mi ya mi kelima la su re sol setelah ketiga si mi sekarang kamu perhatikan ini kita masuk ke teori usik jarang interval antara satu nada ke nada yang lain do re mi fa sol la si do jarang intervalnya siapa yang masih ingat? satu satu setengah satu satu setengah setengah ulang satu setengah satu 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 setengah ini cara kita pahal untuk tangan nada diatonis ma mayor tangan nada diatonis mayor satu satu setengah satu 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 setengah kita kembali ke yang akan kita bahas aktor aktor tadi pengertiannya terpandun terpandun tiga nada atau tiga yang lalu yang lalu jangan lupa tekan satu saja apakah itu akor? tidak tidak ya? kalau lupa tekan dua apakah sudah termasuk akor? tidak belum ya? kalau lupa tekan tiga nada apakah sudah akor? tidak coba kamu lihat sekarang kita tulis untuk akor c atau tonika akor c atau tonika nadanya nadanya do mi dan so lihat do mi dan so nilainya tiga setengah nilainya apa? nilainya apa? nilainya sudah mulai pusing ya ayo pusing tidak santai 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 chef fast Virus jantai baik saya lihat dia sudah turut tekan coba kamu berdiri 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 Oke kita semua buat semuanya semua tangannya begini semua tangan begini hukumnya siapa yang tertangkap tangannya siapa yang tertangkap tangannya kasih tahu perempuan yang saya akan membacakan satu cerita setiap kalian mendengar kata hutan tangkap setiap kalian mendengar kata hutan tangkap Oke siap sudah 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 siap ingat hukumannya siapa yang tertangkap nanti dia maju kasih tahu siapa rakyat-rakyat yang siap pada sabar dulu di sebuah hutan oke silahkan duduk ini supaya kalian dengan saya baik kita kembali ke laptop kamu lihat dalam aktor ada tiga ya sisanya aktor bantung aktor satu atau aktor pertama disebut tolika apa aktor empat disebut subdominal subdominal aktor lima disebut dominan aktor lima disebut apa antor itu ada tiga antor pokok satu empat tanding satu itu berita makanya siapa yang disebut saya disini siapa yang pernah diri saya nakit tangan kalian pernah dengar video orang tua ke si ton pernah ton itu berarti nada pertan nada pertan itu kenapa antor satu disebut toni nada ton atau nada pertan lihat aktor yang kalian sebut aktor pokok tadi yang pas sebut aktor pokok tadi perhatikan terbaik itu aktor yang memiliki jarak tiga setengah aktor yang memiliki jarak apa tiga setengah nah coba kamu lihat terbaik disini memang ini kita sudah agak diskusi eh satu tiga dan lima jaraknya satu satu dua tiga setengah sekarang empat enam dan satu dan selesai satu lihat empat enam dan dan dua coba lihat jaraknya satu dua tiga setengah setengah sekarang akan lima lima tujuh lah ada dua anjingnya satu ke dua jaraknya jaraknya ini nih kan kita lanjut terus terus coba lihat jaraknya satu satu sama si reya satu dua tiga setengah itu kenapa dia disebut aktor pokok aktor pokok kita lihat aktor satu aktor satu dari nadal tasan C coba lihat sini aktor satu dari nadal tasan apa C 0 sampai ke C kamu lihat aktor pembentuknya adalah satu tiga dan 5 atau do do mi dan sol do mi dan sol do mi dan sol sekarang saya tanya apa saja akan pembentuk akor satu nada do mi dan sol apa saja akan pembentuk akor satu do mi dan sol do mi dan sol sekarang apa saja akan pembentuk akor satu nada kelima tadi nada apa mi nada benar nada kelima tadi nada mi lihat disatangin lagi nada mi ya ya dalam susu tenaga terapak seperti itu coba lihat C D E F G A B C C sama dengan do ya do D A A A A A A A A B C C dengan do oke sekarang kita main ini do do sebenarnya sama dengan apa C ini kunci C atau kunci do kunci C atau kunci do ini kunci apa coba lihat dia kunci apa di akar taman kita kunci kunci semua kunci F F itu sama dengan apa do coba lihat ada tidak F P 4 ada F sama dengan kunci A 4 coba kita ini kan kunci F atau A 4 di kunci 4 ada nada La atau tidak ada seperti ini apa ada itu cara main kita kalau kamu ada no kalau kamu lihat oh ini nada La berarti 4 ini sudah pastinya oh ini nada V sudah pastinya oh ini nada V sudah pastinya ini 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 dari pelajaran kita ini sebenarnya konsep dia akan dapat sekarang bagaimana ada 9 lagu lihat do do sol masih atur satu ya do do sol sol la atur la atur liat disana 4 la la sol atur atur 5 kita masuk satu disini ya ya karena dia istilahnya nada amin amin itu solo terus kita kasih masuk satu disini ya ya solo sol sol la la sol itu sejak dulu kamu sebut berdanya do do sol sol la sol hanya dua nada yang kita main ya satu dan empat ya do sol 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 la sol la sol ya sekarang 4 tinggal kita kasih masuk sejauh lihat do ini pasangannya apa pasangannya apa ini cari lagu yang sesuai do do ya pasangannya apa mi katakan kamu masuk 3 mi ya sembarang kita tanpa nyanyi dulu kita taruh sol pasangannya do do la pasangannya 4 fa ya sol pasangannya do mi do fa mi ini lihat ini do pasang dengan mi pas tidak ada 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 mengerti ini sampai sini bisa 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 Sekarang kamu nyanyikan di bawah Kamu disini, tiga ayah Tiga ayah Ingat, tiga ayah Tiga ayah Tiga ayah Harmonis atau tidak? Harmonis Senang tidak bisa tahu Senang tidak bisa tahu Sekarang dengan musik Tiga ayah Tiga ayah Oke, sekali lagi saat main musik Tiga ayah Tiga lagi, tiga ayah Disini nanti saya pakai variasi mainnya Tiga ayah Nah, bisa? Bisa Oke Sejauh ini bisa paham? Senang Senang bisa belajar? Senang Oke Bagus itu Pak akan ditambahkan satu Berapa-berapa silapan lagi Kamu silakan Kamu silakan Kerjakan lalu Tonton Terus Terus Mas Artimasi Kalau satu terlalu jauh Tonton Terus Oke Yawker lima Itu aku EPA SOS, SI, DAN RE Kamu bisa tambah soalnya SOS, SO, dan SOS, IOS 김aba, SOS Sudah suatu Ii pun sóng 兄 Sesuai Kelapa sehat semuanya sesuai absolvi erves aus 這些 ans La la sol 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 mi La la sol 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 mi La la sol 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati